selamat datang di channel youtube Wisnu Purnomo oke teman-teman pada video kali ini kita akan membahas alat-alat yang kami gunakan untuk tutorial kerajinan resin nah teman-teman bisa lihat sendiri di video ini di frame ini ini adalah alat-alat yang kami gunakan dari mulai pembuatan sampai ke finishing ini terutama hal ini yang untuk yang kami gunakan untuk finishing teman-teman ini semua alat-alat untuk finishing kita bahas satu persatu dulu nah ini ini kita bikin sendiri untuk finishing ini untuk finishing benda-benda yang bulat taruh sini nanti diputarung kalau teman-teman ingin melihat ini fungsinya dimana dari video kami saat digunakan jadi di video tutorial-tutorial kami tahu ada yang menggunakan ini tapi tergantung bentuknya gitu ya jadi alat digunakan sesuai dengan bentuk yang kita kerjakan ini terus yang kedua ada nih menghalus gerindah ini ini amplas sudah habis sudah habis banget ini teman-teman jadi kalau setiap kami bikin tutorial tuh habis kayak gini tuh banyak banget boros ya karena emang kalau dibilang finishing itu paling lama bener sih kadang membuat sama finishing itu prosesnya lebih lama finishing daripada membuat bahkan kalau dilihat harganya juga enggak jauh beda proses finishing itu juga lumayan harganya pun habisnya tuh di sini di bahan-bahan kayak gini loh temen-temen di amplas dan di lain-lain kayak gitu busa-busa kayak gini sama gel nah itu nanti tingginya di situ harganya ini ada trimmer teman-teman untuk sudut-sudutnya ini trimmer kayu biasa ini untuk sudut-sudutnya teman-teman kalau sudutnya ingin dibikin chamber kayak gitu ini pakai ini ini ada gerindah gerindah potong teman-teman gerindah dengan mata potong oh ini hasil endorsean dari Dolis teman-teman dikasih kami tapi kami gunakan juga karena emang kualitasnya bagus ini disini ini untuk memotong kalau ada bagian-bagian yang luber di bagian sudut-sudut itu tajam gitu kita potong pakai ini ini ada amplas-amplas getar teman-teman ini apa kita gitu amplas getar ini kita gunakan kalau emang udah bener-bener halus ini setelah ini setelah kita menggunakan amplas yang dipasang di gerindah ini mesin gerindah ini kita menggunakan ini kita taruh kayak gini aja lagi pelan kayak gitu naruh ini lama-lama halus teman-teman ya harus telaten ya gitu ya finishing tuh nggak bisa sehari-dua hari kalau teman-teman mau sehari-dua dua hari bisa tapi capek banget pasti kami finishing kadang seminggu atau enggak tergantung bentuknya sih kalau besar ya sudah seminggu lima hari itu karena emang capek finishing itu muka mesin gak gini ini trimmer ada serut teman-teman ada mesin serut nih ini mesin serut ini kalau di bagian atas contohnya di bagian kerajinan meja resin itu di bagian atas ada lengket ada getah keluar kayak gitu nanti bisa kita pasah dulu kita seru dulu bagian atasnya setelah bagian atasnya hilang baru udah kita masuk ke gerindah ini dan ini nanti habis ini kami jelaskan cara urutan-urutan ya teman-teman ini sini ada bor ini ada bor mesin bor atau mesin drill biasa dengan mata yang disesuaikan nanti teman-teman ini untuk bila kita ingin membuat lubang di mejanya gitu untuk memasang kaki-kaki mejanya juga bisa gitu ini ini ada mesin nih yang kemarin kita bahas sebelum ini yaitu ini ini untuk kerajinan yang kecil teman-teman nanti ini toolsnya ini kita ganti dengan tools bisa dengan popoles dan lain-lain ini banyak banget toolsnya teman-teman kayak yang di video kami sebelumnya tentang membahas mesin bor ini teman-teman bor flexible shaft ini teman-teman mini grinder ini ini banyak banget untuk urutan-urutan ya jadi ntar 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 yang ini untuk alat kerajinan kecil banget jadi kalau untuk kita ukur ukiran kecil kayak intinya yang kecil-kecil banget jelimet yaitu pakai ini karena dia lebih fleksibel niringan kan di bawa kemana-mana niringan kayak pena gitu nah urutan ya teman-teman kalau kita bikin meja resin meja resin yang besar nih udah selesai dan kita mau finishing pertama sih kita menggunakan gerendah ini dulu ya gerendah potong di bagian setelah kita lepas framenya itu atau pembatasnya itu kan pasti ada luberan-luberan yang sedikit tajem kita potong dulu setelah kita potong baru kita amplas pakai ini mesin gerendah yang ada mata amplasnya baru kita serut pakai mesin serut ini teman-teman kita serut pakai mesin serut ini setelah itu kita kembali lagi ke gerendah ini teman-teman setelah gerendah ini sampai benar-benar kelihatan baru teman-teman bisa pakai ini setelah pakai ini lama bahwa teman-teman nanti ujungnya manual tetap pakai manual di reba pakai tangan apa udah halus ya gitu karena memang penglihatan paling bagus atau penilaian paling bagus ya dengan panca indera kita teman-teman terutama dengan penglihatan dan juga beraba kulit ya gitu ya kita lihat terus kita pakai amplas pakai tangan nanti amplasnya pakai kerapatan yang di atas 1000 teman-teman di atas angka 1000 kayak gitu jadi di video kali ini cuman menjelaskan alat-alat yang kami gunakan saja gitu ya masih ada teman-teman kalau teman-teman masih lihat di sebelah sana tuh disana masih ada teman-teman gitu tapi karena nggak bisa dilepas ya ya udah ini masih masih ada scroll saw sama belt saw dan juga disk sandisk gitu ya ada itu sih itu ada tuh scroll saw teman-teman yang dekat aku warium tuh scroll saw itu ada sandisk sama table atau amplas meja gitu ya baru saya baru saya lepas itu seperti itu semoga terjawab pertanyaan dari teman-teman tentang pertanyaan alat-alat apa saja yang digunakan saat pembuatan tutorial ya hanya ini teman-teman alat-alat yang kami gunakan seperti itu terus untuk bahan-bahannya bahan-bahan apa saja itu udah ada di video kami sebelumnya jadi setiap kami bikin video itu kan kami jelaskan dulu bahannya apa gitu tapi kami jarang menjelaskan alat sih tapi kami cenderung menjelaskan bahan dan kali ini juga kami menjelaskan alat jadi alat itu cenderung langsung kita gunakan jadi jarang kita review dulu alatnya ini ini nah mungkin dari video-video sebelumnya banyak pertanyaan dari teman-teman teman-teman numpuk-numpuk-numpuk ya udah ini kami bikinkan alat-alat yang digunakan adalah ini seperti itu untuk harga teman-teman bisa cek sendiri di online shop dan mungkin di offline shop terserah ini ada pesawat lewat ya teman-teman langkah banget ya sekarang udah langkah banget pesawat lewat disini karena beneranya udah pindah jadi jarang pesawat jadi sekarang tinggal pesawat-pesawat kecil aja sama pesawat-pesawat militer tapi kalau pesawat-pesawat yang melangkut penumpang jarang banget mungkin dikandangkan pandemi juga dikandangkan karena pindahnya bandara ini bandara dari Sleman pindah ke Klonprogo teman-teman jadi adus cipta pindah ke IIA kayak gitu oke tadi cuman tambahan saja Oke seperti itu teman-teman jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tanya di kolom komentar ini mari kita berdiskusi bersama kita cari tahu bersama apa yang belum kita ketahui teman-teman dan Hai jika teman-teman ingin tanya secara personal bisa langsung tanya ke kolom ya kami nomor ya kami selalu tertera di setiap video kami selalu jaga kesehatan jangan lupa bersyukur dan selamat penjagaan aktivitas Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng selamat menikmati